Intro Wuhuuui ternyata sekarang Joshua ya diobok-obok tau dong masih inget ya Nah ini sedang menikmati masa pengantin barunya dengan sang istri Clarine Nah kemudian ada pasangan lagi nih yang memang pernikahan mereka sempat sampai di ujung tanduk ya Karena hampir cerai gitu kan antara Jennifer Jill dengan Ajun Perwira Nah kira-kira apa sih yang membuat mereka bertengkar dalam hubungannya ini? Ini dia Intro Berat badan naik 15 kilo sejak nikah Berat badan jam tidur Jam tidur Paling itu-itu doang Apa ya paling kayak mindset lah ya yang tadinya kita dari tinggal sama orang tua terus keluar dari rumah orang tua ya pasti mindset kita jadi lebih Lebih rajin Dipaksa untuk dewasa lebih rajin gitu Iya Awal-awal dulu iya kayak Clay ternyata kalau tidur suka bunyiin gigi gitu-gitu Gigit gigit gigi sampe krok 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 gitu Terus Jojo ternyata kalau malem-malem diajak ngobrol itu belum tentu dia inget karena itu bunyi saja dia udah tidur sebenernya Tapi jawab Tapi jawab Aneh banget Ngomongan sejauh ini emang masih pengen nunda karena pengen pacaran dulu satu ke dua Apa ya punya anak tuh kan bukan hal yang sepele ya pengen dipersiapkan Tanggung jawabnya seumur itu Emang jadi pengen dipersiapkan mental dan finansial semuanya tuh udah siap gitu kan udah perlalu kan udah Gak direncanain ya Gak direncanain sih belum tau Awalnya sih so-soan emang kita targetin ini dulu kali ya berapa bulan dulu 6 bulan Tapi ini udah lebih dari 6 bulan dan kayaknya ada perpanjangan waktu lagi Itu aja Dan kedua kan secara medis selama masih Untungnya keluarga kami berdua nggak gitu ya Itu lah mungkin kenapa kami menikah karena keluarganya slow dua-duanya Iya paling kayak simpel kode-kode doang tapi kayak mamaku gitu tapi mama sebenernya paham kalo aku Sebenernya kayaknya nggak beda jauh deh Ya karena belum punya anak kali ya Iya kayaknya itu Jadi masih kayak pacaran aja gitu Paling bedanya cuma pulangnya udah satu arah aja Gak perlu bolak-balik antar-antar ini Dulu jauh ya utara sama cibu buru kayak waw Kalo Clay ketika memutuskan untuk nikah sama Clay dulu Seperti itulah gambarannya nggak meleset dari ekspektasi Jadi dia emang sabar Pinter Punya taste yang bagus Dan orangnya tuh punya sifat yang aku nggak punya Yaitu Aku orangnya ini ya Agak sungkanan ya Nah dia tuh orangnya berani ngomong gitu Jadi kita saling melengkapi satu sama lain Ya kayak contohnya dalam hal menegur tetangga Tetangga berisik Aku tuh mikirnya selalu sungkan Nanti kalo kita namanya tetangga kan akan hidup terus berdampingan Kalo ada slack kan nggak enak Tapi kalo aku butuh orang kayak dia yang bisa nyampein sesuatu secara tegas tapi nggak jahat gitu Kalo aku tegas jadinya jahat Nah percaya atau nggak Sampai hari ini Sejak nikah kita nggak pernah berantem ledak Kalo debat ya Ya prinsipil aja lah bahas sesuatu Karena kita sama-sama ya kalo misalnya ada satu apa ya Yang perbedaan pendapat atau apapun Ya fokus ke solusinya aja Cari solusinya Siapa salah gue salah lu salah Ini debatnya bikin kita maju apa nggak nih Kalo nggak ya mending nggak usah nggak worth it Ada istri yang bener aja Amin Bumbeng kamu bener ngomongin Iya Kasian lah Kasian Ya coba untuk lebih sehat semuanya Lebih memperbaiki semuanya Seberkali ku Ada ya Ada lah Cuma kita nggak tunjukin aja Oh gitu Apanya Seberkali ku Ada lah ada Ada banget Jadi kalo aku sih liatnya Karena semakin kita Bukan berantem sih Ada ke Jadi nggak cocok kan Selalu kita cari jalan Gimana sih kita bisa cocok Gimana cari jalan Ketemu di tengah lah Gitu 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 Waktu yang Waktu sempat gue di dalem gitu kan Itu kan pernah Memang waktu saat itu Dimana posisi gue lagi rentan sekali kan Dan menghubungi Ajun itu Susah gitu Jadi Ehm Pastilah datmon Udah kalah pekerjaan Mungkinnya dia dengan emosi Tapi juga satu pepanjaran buat Ajun Bahwa Ajun juga harus ngerti Bahwa Yang di dalem kan gue waktu itu Yang gue tidak punya siapa-siapa Ajun yang ada dua Sama keluarga Tapi sekarang nggak pernah lagi yang begitu-begituan ya? Ehm Jangan sampe Jangan sampe Karena udah gue kasih ultimat juga Udah kena SP Paling aja yang dia udah tau Ini surat udah ada ya Sudah ada suratnya Tingkat tangan ya Tapi ya Kita selalu mempercoba untuk memperbaiki Biasanya kan perempuan nih nih yang sering Ah cerain gue Ah cerai Allah gitu Biasanya ini kalo pengalaman yang udah pernah diantara berdua Ya memang aku Memang aku yang minta kan waktu itu Memang aku yang minta Tapi Semuanya kita memperbaiki Ajun juga memperbaiki Paling aja kita udah tau Ehm Hal-hal yang kemarin itu gak boleh penjajanan Yang gimana Kalo gue butuh Ajun Aku harus ada di Ajun Ajun harus ada di Ajun Iya gak sih? Iya Maksudnya sama Ajun Maksudnya kalo di luar rumah He's my husband Apapun juga Tapi Kita ngomong gak ada boundaries yang kayak gimana-gimana Tetap kayak berteman yang Enak aja Jadi gak yang Wah dia harus di Gak ada Gak ada Tetap gue hormati selama dia masih suami Iya betul Tapi kalo gak Komunikasi kita bebas Itu pasti protektif lah Pastinya Kalo buat gue Gini loh Selama Itu lo bisa bikin gue nyaman Dengan jawaban lo Tidak mencurjakan buat gue Yaitu pintar-pintar lo aja lah Buat gue gitu Pintar-pintar lo lah Iya kan? Pintar-pintar ngarang Iya pintar-pintar ngarang Jadi kalo ngarang-arangan cerita lo Gak masuk di akal gue Oh gue cacar lo abis Gue cacar lo abis Selama lo pintar Makanya udah Pintar-pintar baca buku Gak kan? Lo harus punya hukum ya Supaya lo gak kejebak sama gue Apas pentingnya dari netizen katanya Mas Ajun cuma mau harta mami doang Semoga Seperti aku Semoga biar gue tenang Seperti aku Oh udah gak mau pikirin ya Kayaknya itu udah basi banget di pinggut Tapi Ajun selalu mengasih liat bahwa Apapun itu dia berusaha untuk menjadi yang terbaik Dan apapun yang dia dapetin Dari hasil sinetronnya yang berapa Yang dengan gaya aja kayak gimana Dia tetep ada tanggung jawabnya Karena kalo gak ada tanggung jawabnya Kalo gak ada tanggung jawabnya Kalo gak ada tanggung jawabnya Gak paling gue mau diem Dikasih uang bulanannya Fantastis kasih punya harganya mungkin Enggak Enggak ada Enggak ada angka tiap bulan harus gini Itu dia Namanya juga siletron ya Kadang-kadang dibayar sekarang Kadang-kadang dibayar sekarang Yaelah Susah lah kalo kayak gitu-gituan Jadi tapi Yang ini kan tanggung jawab udah penting Nah gitu aja Jadi kalo paling gak minimal Minimal Pokoknya Ya bulan ada lima Lima juta misalnya Lo udah harus masuk ke lima juta Lebih bagus Tapi gak boleh kurang dari lima juta Tapi aku kasih gak sampai gampang buat lo Beba banget ya kan Minimal kan aku bilang Minimal Kalo lebih Terus gue jem-jem aja lah Ya namanya juga ya Piring sama sendok Pasti ada berbenturan Dan pasti ada bunyinya Tapi jangan sampai pecah ya kan Setiap pasangan pasti punya masalah Yang bikin kesal satu sama lain Dan akan beda-beda setiap pasangan Nah jadi bagaimana anda dan pasangan ya Kemudian menyelesaikan itu Menemukan titik tengah Supaya gak jadi masalah yang lebih besar Oke Itu dia e-celebrity kali ini Gimana? Udah asik? Udah ya Oke Kalo mau yang asik-asik lagi Tungguin deh ya E-celebritynya cuma di El Cinta TV Setiap hari Sabtu Dan Minggu jam 13.30 Saya Gita Mundur pamit dulu Sampai jumpa lagi Bye-bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax